Hai pecinta tanaman Assalamualaikum kembali lagi di channel aku jauhar vlog ini adalah tanaman-tanaman yang aku dapat waktu berburu tanaman di kebun kemarin jadi daripada tanaman-tanaman ini terbengkalai di kebun jadi aku adopsi aja agar lebih terawat dan tentu saja lebih indah yang pertama kami lakukan saat tanaman-tanaman ini kita bawa ke rumah adalah langsung kita tanam pada pot seadanya dan ini adalah kondisi tanaman yang kami bawa dari kebun baru banget sampai rumah ada yang kondisinya cuma cabutan jadi belum ada akarnya terus ada juga adenium ini akarnya sampai menjebol pot potnya udah udah rusak dan ini juga ada beberapa bonggol monstera deliciosa tanaman ini juga tumbuh liar di kebun jadi aku cabut-cabutin aja dan mau aku taruh di pot biar tambah cantik dan kebetulan juga ada kelapa jatuh yang udah tumbuh tunas dan rencananya pak suami mau bikin bonsai dari kelapa nah sekarang kita mau melakukan perawatan yang ringan-ringan dulu yakni kita mau mempurni atau atau memangkas batang pada tanaman yang sudah tidak produktif lagi agar memancing tunas-tunas baru pada batang lain setelah dipangkas jangan lupa bekas batang yang kita potong diolesi dengan getah atau lendir lidah buaya hal ini bertujuan agar batang dari adeniumnya tidak membusuk dan untuk sisa-sisa batang yang sudah kita potong kita olesi lagi dengan lendir lidah buaya lalu kita tanam lagi untuk tanaman adenium ini sebenarnya bentuknya sudah ala-ala bonsai ya namun karena diletakkan di kebun jadi terkena hujan dengan curah yang tinggi sebagian dari batang-batang tanaman adenium ini banyak yang lapuk dan sudah tidak memproduksi lagi daun-daun baru setelah dipangkas dan kemudian dirawat kembali dengan baik tanaman adenium ini akan pulih dan kembali cantik biasanya membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan dan selanjutnya yang kami pruning adalah tanaman bunga sakura yang kecil-kecil dan ini adalah karya ala-ala pemula dari kami yang belum mahir dalam membonsai ya teman-teman sekian dulu video dari aku terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe agar aku semangat buat konten selanjutnya dadah Assalamualaikum Assalamualaikum